Intro Tidak adanya beasiswa ongoing yang dikeluarkan oleh Kemendikbut Ristek serta sulitnya akses beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP membuat banyak mahasiswa doktor yang terancam putus pendidikan. Komisi 10 DPR RI akan meminta penjelasan dari Kemendikbut Ristek terkait hal tersebut. Anggota Komisi 10 DPR RI Bisri Romli mendorong agar aspirasi aliansi mahasiswa doktor seluruh Indonesia atau AMDI agar bisa terrealisasi, terutama terkait pendanaan pendidikan doktor angkatan 2018. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa doktor akan menjadi tenaga pengajar di perguruan tinggi. Selain itu, program studi di perguruan tinggi membutuhkan minimal dua doktor untuk mendapatkan akreditasi A. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, diharapkan membantu pendanaan pendidikan mahasiswa doktor. Nah, menurut saya kan perlu sekali, perlu kita dorong untuk pemerintah pusat di Petristek untuk bisa memberikan bantuan. Ya, tentunya sesuai undang-undang. Karena apa? Karena setiap universitas satu prodi untuk mendapatkan akreditasi A kan harus ada dua doktor. Oleh sebab itu, kepada pemerintah pusat atau meditibutristek untuk bisa menyelesaikan program doktor ini dengan baik. Pemenuhan biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa dan pengurangan biaya pendidikan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR RI akan menindaklanjuti hal tersebut dengan menyampaikan aspirasi dari AMDI kepada Kemendikbutristek. Feby dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan.